Kita saksikan bersama tahap serbuah 6 Bibi. Setelah kemarin kita laksanakan manau perlapangan unsur-unsur KRI maupun pesat udara. Dan pada pagi tadi mulai jam 3 kita laksanakan tahap serbuah 6 Bibi. Yang dilaksanakan oleh prajurit-prajurit manindir. Dimana pada sebelumnya kita laksanakan terjun tempur, kemudian kita laksanakan peneratan khusus untuk materialisir sasaran-sasaran strategis di darat. Seperti tadi kita saksikan, kita ada latihan penembakan Armagret maupun BTA, bantuan tembakan armet. Dan juga sebelumnya kita laksanakan bantuan tembakan kapal secara terjadwal dan bantuan tembakan kapal atas permintaan. Ini kita laksanakan sesuai prosedur atau doktrin operasi Mbibi yang selama ini telah ditetapkan. Dengan begini, saya selaku kepala staf Angkatan Laut, selaku pembina kekuatan dan kemampuan tempur para prajurit-prajurit TNIH maupun unsur-unsur SSHT. Saya percaya bahwa terjadi peningkatan dan profesor saya prajurit pada latihan puncak Angkatan Laut khususnya pada Koperasi Mbibi yang kita gelar sejak hari Jumat yang lalu dan pada tahap akhir serbuan Mbibi dan nanti akan kita lanjutkan dengan operasi darat lanjutan. Alhamdulillah semuanya telah terlaksana dengan baik. Ini menjadi juga disaksikan oleh para anggota DPR RI yang sudah, Komisi 1 DPR RI yang sudah mengikuti manuver di laut sejak hari Jumat sampai pada pendaratan hari ini. Dan tentunya kita lihat bersama, kita lihat sendiri apa yang telah kita laksanakan sesuai dengan prosedur maupun doktrin operasi gabungan atau operasi Mbibi yang telah ditetapkan pada pagi hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!